Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel YouTube channelnya Hensi Irli Hensi Irli Pedagang kaki lima Toko kelontong Agen atau outlet Pangkas rambut Laundry Pedagang asungan Bengkel kecil Cucian kendaraan dan usaha kecil lainnya Yang sejenis Diizinkan Buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai dengan pukul 21 Yang pengaturannya Teknisnya akan diatur Oleh pemerintah daerah Nah dari beberapa video ini Sangat menyakitkan hati Melihat masyarakat-masyarakat kecil Yang selalu ditindas oleh oknum aparat Kau tentara Bapak coba Bapak Bapak Bikin lo Bikin Bikin lo Bapak Bipin B Al baking Bapak Bapak Ingat ya, Salvo PP, aku nggak tahu status kau dalam kepemerintahan ini apa. Apakah pegawai negeri, apakah honorer, atau apa, aku nggak tahu lah. Dan cara masuk Salvo PP ini pun aku nggak paham, karena aku bukan pemerintahan. Cuman harus kau pasang pakai otak kau dan jantung kau, ya. Kau dengar pakai jantung kau, kau digaji dari uang rakyat. Tak ada pula Bapak Jokowi meluarkan saldonya untuk menggaji kau. Paham kau? Udah? Oke, kau berlandaskan menjalankan tugas. Cuman yang aku ingatkan... Harus-harus pakai etitut, ngomongin harus pakai etitut. Yang harus aku ingatkan, kau mau menjalankan tugas, mau menjalankan puki ayam, sambal belado, segala macam, jangan kau arogan, ya. Salvo PP, khususnya di Medan ini, dan banyak siaran-siaran Salvo PP selalu aku lihat arogan. Lebih parah arogannya daripada polisi, daripada tentara. Kalau polisi masih bisa lagi minta tolong, minta tolong. Kau tengok Salvo PP ini, ya, yang matakan gitar semalam, aku masih diam. Nggak ada aku ya buat video, ya. Matakan gitar-gitar pengamen, ya. Ya, sudahlah. Karena aku dengar, udah ada minta maaf kau klarifikasi, ya. Tapi ini ke sini, mengesalah PPKN dan biologi ini, kok arogan kali, ya. Nggak usah kok campak-campak pedagang-pedagang itu, ya. Sayur-sayurannya segala macam di pinggir jalan. Orang itu pun kalau ada lapaknya yang bagus di mula sana, nggak mau deh jual di emperen jalan. Baru kami pun mamak-mamak yang miskin ini, kalau harus... Bagaimana bisa kita menjauhi kerumunan? Sedangkan kerumunan adalah salah satu aktivitas dari masyarakat, tentunya di Indonesia. Nah, banyaknya para-para pedagang di jalanan maupun di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Nah, salah satunya tempat perbelanjaan di Indonesia, tentunya di daerah Medan ini, sedang ditutup oleh Oknum Ksapol PP. KSAPOL PP. KSAPOL PP. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah kalian tidak membutuhkan makanan berupa sayuran atau ikan-ikanan? Begitu juga dengan masyarakat lainnya. Terima kasih. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, penerapan PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari, yang harus diambil pemerintah meskipun itu sangat-sangat berat. Ini dilakukan untuk menurunkan penularan COVID-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit, sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran overkapasitas pasien COVID-19, serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya. Namun, Alhamdulillah kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM darurat, terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15 dengan kapasitas maksimal 50 persen. Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet, foster, pangkas rambut, laundry, pedagang asungan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21 yang pengaturannya, teknisnya akan diatur oleh pemerintah daerah. Parung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka. diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai pukul.